Terima kasih. 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 Setiap ngaji bersama, ngelatih konsentrasi, ngelatih cuek adil. Kalau ada di dunia ini orang mungkin, urib dewi orang mungkin, mesti sosial, mesti ada kebisingan, tidak mesti bisa sunyi, bisa menyendiri. Bahkan apalagi mungkin sampai masih tahap belajar semuanya masih enak. Apalagi nanti kalau sudah semuanya berumah tangga, pasti banyak gangguan-gangguan. Bahkan yang omah-omah itu biasa terus sama ngomong. Aku enggak tahu tapi, tahu ya. Terus kalau nyusuh ini, putri-putri ini. Jadi ini apalannya enggak melaku, ya bisa enggak cita ngaji. Jadi ini sebagai awal yang indah, semoga bisa berkelanjutan. Dan yang belum semahan, semoga oleh Allah dimudahkan. Jangan berkecil hati, sekecil apapun, seberapa hafalan, sampean semuanya, itu semuanya mulia. Bahwa aku itu tua, masih mengkaji, tapi orang hatam. Pak Banjir sudah lekas ngama si anggam, yang orang lancar. Pak RT, padahal ini. Mau enggak gengsi Pak Banjir ya. Gengsi itu ada tempatnya apabila kita itu gengsi, malu, maksiat, adiwi ini pantas, adiwi izin. Tapi kalau ibadah jangan sampai malu. Karena adiwi hubungannya kalau kusti Allah. Mulianya Al-Quran itu sampai-sampai diterangkan Rasulullah SAW bahwasannya siapa yang ingin bermuhadasah atau berkomunikasi dengan Allah fal yakro'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Ada ulama' yang menambahkan ketika engkau ingin berbicara kepada Allah, maka berdo'alah. Dan ketika engkau menginginkan Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Nanti seakan-akan kita membaca Al-Quran, kita ini didahui oleh Allah SWT. Dan kita penghafal Al-Quran itu jangan sampai minder. Orang bergengsi, jurusannya enggak jelas, sekarang ini sudah banyak kejelasan yang di dunia ini saja banyak beasiswa tahwit, banyak sekolahan, kampus yang membeli beasiswa. Dulu enggak ada. Sekarang ini yang sudah lancar-lancar, yang sudah hafid-hafid itu bisa ikut insentif Jawa Timur. Inilah bukti bahwasannya tidak hanya di akhirat, di dunianya saja siapa yang hafal Al-Quran pasti beruntung. Bagaimana tidak beruntung, bahkan matinya saja jasadnya tidak akan rusak. Kemoga diwiki oleh Barukaya Al-Quran. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan mensyafa'atimu. Ahlul Quran wa khosotuh. Orang-orang yang ahli Al-Quran adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Dan siapa yang meremehkan Al-Quran, maka Allah akan meremehkannya. Siapa yang meremehkan Al-Quran, sesungguhnya dia telah meremehkan sesuatu yang telah diakungkan Allah s.w.t. Berarti sampai-sampai menganggap, yang sarjana, yang bergengsi. Yang berdua takih, yang bergengsi. Ya, itu tidak. Yang berdua. Yang berdua menganggap, yang berdua bergengsi. Timbang sampai-sampai menganggap Al-Quran. Jangan sampai-sampai itu berkecil hati. Walaupun sekarang tidak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan, bahkan kita itu miskin, tapi kalau kita mempunyai Al-Quran, sebenarnya kita itu kaya. Malam yataguna bil-Quran falesah minni. Itu ada yang memaknai, siapa yang tidak melakukan Al-Quran, bukan golonganku. Itu yang lebih pas, dawahnya Mbahya Maptuh. Lam yataguna itu maknanya bukan yang melakukan. Tapi orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Jadi di keiapalan, cik bingung. Di keiapalan, cik rungma remai. Falaesah minni. Bukan dari golonganku. Dawe kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, para penghafal Al-Quran itu adalah para orang-orang yang akan memuliakan kedua orang tuanya. Otomatis, seperti sampai kebih, mengapanya Al-Quran, sampai ini, Insya Allah dicatat, orang-orang yang paling mulia ini, orang tua ini sampai. Tidak mesti orang tua ini, dikai duit, merem, mesti. Dikai duit, tapi anaknya ngelarani hati, juga itu enak. Bawa mereka, menguai karungannya, orang itu merem. Tidak mesti. Tidak mesti orang tua ini, dikajak ini umroh, merem. Tidak mesti. Tapi orang tua, anak Al-Quran, dia pasti akan berbahagia. Mungkin kalau di dunia ini belum sadar, nanti akan dibuktikan di akhirat. Bahwasannya, orang tua yang mempunyai anak hafal Al-Quran, nanti akan diberi mahkota, yang cahayanya bersinar dari barat sampai timur. Mahkota tersebut, cahayanya yang bersinar dari barat sampai timur. Terus bagaimana keadaannya, orang-orang yang menghafal Al-Quran. pasti bisa lebih mulia lagi. Nah, maka dari itu, mergoh pahalannya gede, cobaannya biasanya juga banyak. Lemek enteng-enteng hadiahnya, duduk surga, duduk mahkota, tapi kipas angin. Hadiah jalan sehat. Harusnya pindah gunung, kan ngono. Mergoh derajat edur, maka cobaannya juga banyak. Pasti dunia ini, di dunia ini kurang bergensi, terus terutama males. Jadi, kalau sudah tahu seperti itu, kita harus bermintal akhirat. Jangan mencari balasan di dunia ini. Harus yakin dengan apa yang didahukan Nabi Muhammad SAW. Itu saja sekedar motivasi, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya, semoga hati kita ini selalu termotivasi dan diberi oleh Allah cinta mengaji Al-Quran. Dan semuanya yang ngaji di sini oleh Allah dicukupkan semua rizkinya, sodakohnya. Ini diterima oleh Allah sebagai rasa syukur kepada Allah, sebagai lidaf ilbala, dan oleh Allah akan ditambahkan rizkinya. Amin. Al-Fatiha. Al-Fatiha.